Oh belum nyetel Saya misternya belum temu Betul Karena semua ada waktunya Semua kita tunggu saja Seperti apa aksi-aksi dari game Atau dari tim maksud gue Di game yang terakhir So ladies and gentlemen Welcome to the last game of the day Dimana Tencent benar-benar baik Untuk semua pemain disini Benar-benar diagonal Bukan diagonal ali ya Yah gak nonton Harry Potter Yah gak nyambung dah Diagonal tuh copy ya Copy diagonal Iya Gak usah dilurusin agak jauh ya Betul sekali Lihat aja nih Oh lihat aja Gak usah di cash Yang maksudnya sembari ngomong Apa kek diomongin kek Gitu lah Yah betul sekali Yang diomongin itu tadi Benar Gue mau melihat adanya Pemain-pemain disini yang drop Menuju ke arah drop zone-nya masing-masing Karena memang Balik lagi ya Pesawat begitu diagonal Sehingga kayak Lu mau ke Minas Apalagi ke Puerto Gampang sekali Lu mau ke Jangyard gampang HDP WT juga gampang Lpozo apalagi gitu Jadi Masih viable lah Untuk keseluruhan drop zone Yang akan diamankan oleh tim-tim ini Kabar buruk untuk Gik Fam Ini calon-calon 0 poin keempat mereka di hari ini Karena tim yang tadi sampai ke late game Yaitu Xerxia Nampaknya cukup nakal Untuk mampir sedikit Ke rumah Dari Gik Fam Yaitu Puerto Paraiso Xerxia Turun di Puerto Paraiso Gik Fam sudah duluan turun disana Bisa menjadi sebuah fight Di early game Yang begitu panas Antara keduanya Apalagi Gik Fam Seperti tidak siap Karena mereka terpisah Pemain-pemainnya Harus sedikit merapat Di sisi lain Xerxia Sudah sangat dekat Bermain compact Nampaknya Pemain-pemain dari Xerxia Tidak terlalu Banyak Tidak terlalu jauh space Antara satu Dan juga pemain yang lain Terdengar tadi Ada sedikit tembakan Dengan Uzi Snaps mengetahui hal tersebut Ternyata Earth Z Yang melakukan tembakan Dengan Uzi Hanya Uzi dan juga Shotgun saja Yang dimiliki oleh Earth Z Tidak terlalu Baik Tidak terlalu mumpu Tapi kalau Dilihat dari Pemain-pemain Yang lain Bisa saling backup Ini Para pemain dari Xerxia Di sisi yang lainnya Gik Fam Mulai merapat Ada Seorang Sonics Yang kali ini Dimainkan Tembakan mulai dilakukan Terdengar ada sebuah AKM Snipes nampaknya Mampu memberikan cicilan HP Menuju ke Pemain dari Xerxia Saya belum mengetahui Siapa yang terkena Cicilan tadi Ini bisa menjadi Nol poin untuk Gik Fam Atau akhirnya Gik Fam bisa mendapatkan Empat elimination bersih Atas Xerxia yang nakal Datang ke sini Berada di rumah mereka Berada di kampung halamannya Berada di puir to pariso Harusnya Gik Fam Lebih paham tirin Lebih paham kempaun Lebih paham area Medan pertempuran Dibandingkan tamu mereka Yaitu Xerxia Gik Fam Memiliki keuntungan tersebut Belum ada Pergerakan lanjutan Yang dilakukan oleh Kedua belah pihak Kita harus Menunggu cukup lama Dan akhirnya Snipes Akan didatangi Oleh tiga orang sekaligus Bahaya sekali untuk Snipes Ya berbahaya sekali ini Apa yang bisa dia lakukan Well Walaupun ini adalah Mission Impossible But Impossible is Nothing Untuk Snipes sendiri Masih doable Dan harusnya sih Akan tarik ulur dulu ya Untuk sementara Waktu bisa buying time Untuk segera di backup Oleh teman-teman yang lainnya Dan itu juga Yang dilakukan oleh Dem Zerxia Mereka gak sekonyong-konyong Untuk bisa masuk Atau nge-push Menuju ke arah seorang Snipes Begitu saja Lebih memilih Untuk step by step Terlebih dahulu Walaupun demikian Ada beberapa Aksi yang dilakukan Pemain-pemain dari Zerxia Yang bisa bikin Overthinking Seorang Snipes Tapi Snipes Tidak terlalu overthinking Berhasil untuk mendapatkan Dua bahkan Dari Geekvame Menuju ke arah Zerxia Dan the table Have turned Dengan begitu saja Dengan hanya Sejentik jari Tapi masih ada Threadnock terjadi Tapi megamain pun juga Langsung di knockdown Karena hanya tinggal Sisa The last man sending Pemain dari Zerxia R.N.G Yang langsung Ciao Bella Dan akan cabut Dari cengkraman Geekvame tersebut Akhirnya Geekvame Mampu Mendapatkan Elimination-elimination Yang mereka butuhkan Permodalkan Seorang Snipes Tadi Menjadi Satu pahlawan Yang perlu Diberikan apresiasi tinggi Oleh fans Dari Geekvame Di Malaysia Audrey Bersama dengan Sonics Datang mencari Dimanakah Pemain dari Sersia Berada R.N.G Menjadi pemain Terakhir Dan terus dikejar Tidak mudah Untuk dia bisa keluar Dari cengkraman Geekvame Sersia Yang berulah Sersia juga Yang harus menelan Pil pahit Akibat dari ulah Yang mereka lakukan Cukup nakal Mereka datang Ke kempaun dari Geekvame Dan mereka langsung Dikasih paham Waduh Ini getol banget ya Dikejar coy Sampai ujung Dikejar Gak mau Dibiarkan Lewat The last man standing Dari tim Zerja tersebut Dan bahkan Getol banget itu Sonics Tadi sempat Membukakan tembakannya And that's it Spray Berhasil untuk Mendapatkan Atau memberikan Dimension yang cukup Signifikan Tapi Audrey harus Reload terlebih Dahulu tadi Dan dari Aranje sebagai The last man standing Zerja Mempunyai timing Untuk langsung Kabur dari Jengkeraman tersebut Sebenarnya kalau Mau getol Terus ngejar Dari kecepatan Baggi dan juga Oazet Dua kendaraan Yang digunakan Oleh masing-masing tim Harusnya Baggi menang Karena Baggi lebih cepat Beberapa Kilometer Kilometer per hour Dibandingkan Jeep yang tadi Digunakan oleh Si RNG Tapi ya terlalu jauh Kesana juga Bahaya juga Sebenarnya juga Tadi udah hampir Mau ke reach Kan kelihatan kan Hampir ketakem Tapi justru Malah ngerep Iya Tapi kayaknya itu Memang Decision Yang sudah mereka Lakukannya Atau mereka Ambil sendiri Kayak lu Yaudah lah Sekarang touchdown terlebih dahulu Tembak aja lah Tracking Begitu pede mungkin ya Untuk tadi Dua pemain sekaligus Dari Sonics dan juga Sonics dan juga Audrey Kalau gue gak salah Tadi yang ngejar-ngejarin RNG Tapi ternyata memang Jaraknya juga Tidak terlalu mumpuni Dan ada beberapa Tiren juga yang bisa Untuk menghalau tembakan Dari dua pemain Geek Fam tersebut Sehingga RNG So far Dia masih bisa bertahan Sendirian Seperti Hachi Sebatang Kara Dan pertanyaannya adalah Sampai di stage Keberapakah Dia akan bertahan Dan juga pertanyaan selanjutnya Tibul Pertanyaan Dimanakah Ibunda dari RNG Waduh Bicari Hachi anak sebatang kara Pergi mencari ibunya Di malam yang sedang dingin Teringat mama Jadi ibu apa mama Oh mama Bukan ibu ya Beda Ibu sama mama itu beda Tapi di awal ibunya Tahu di liriknya Tapi kita melihat juga Saat ini Zaksi Mama mendapatkan satu Mencoba untuk mencari yang kedua Ada pemain dari Flash yang lain Mencoba untuk mendapatkan Dan Laksi Juga mendapatkan satu lagi Wih Ini dia Akhirnya kita bisa melihat Ada ya Tiki Taka Yang terjadi It takes two to tango Dan akhirnya berhasil Untuk dilakukan oleh Zaksi dan juga Laksi Ini pasti ya Fans-fans Si Kembar nih Udah mulai Riang gembira Gemuruh mereka Akhirnya bisa mendapatkan Apalagi yang Dapatkan eliminasi tadi Mereka berdua Gak dibagi-bagi sama temen-temennya Ada apa sih Gak dibagi-bagi loh Ya walaupun Laksi atau Luxi Kemarin habis dirujak ya Sama pemain Bigetron ya Katanya suruh di kunciin di kamar mandi Waduh Karena kemarin Ada beberapa blunder Memang yang dilakukan oleh Luxi Knockdown Berulang kali Dan sedikit menghambat Pola permainan dari Bigetron Banyak yang tidak puas Dengan permainan Luxi Di hari kemarin Tapi di hari ini Kita tinggal Menunggu saja Melihat saja Menikmati Apa suhuhan yang bisa ditunjukkan Oleh Bigetron Di saat match terakhir Akan mereka mainkan Atau sedang mereka mainkan Setelah ini tidak ada match lagi Untuk Bigetron Di babak liga Minggu yang pertama Iron Kayaknya tadi harus Terhenti sedikit ya Tapi untungnya masih ada Satu vehicle yang lainnya Untuk bisa nge-refresh Udahlah tinggalin aja Lem biru Lempar Ambil yang baru Karena tidak bisa dibeli Satu vehicle tersebut Langsung diambil saja Dan circle Sesuatu lagi kita akan melihat Untuk stage yang kedua Menuju ke arah Tengah Menuju ke arah BTR berada di ujung-ujungnya Yudhul Lions pun juga demikian Talon juga Tapi PRnya adalah Untuk prioritas pemain-pemain Atau tim yang berada Di bagian barat Ini terlalu banyak Yang menumpuk di sana Semuanya datang Dari area kiri Vampire lagi kah? Bahaya sekali Vampire datang Selalu mereka bisa memilih Tempat yang paling sepi Di area zona Atau entry masuk ke zona Itu yang membuat vampire Berbeda dengan tim-tim lain Gege banget dah lu bang Ah elah Kalau misalnya dapetin chicken lagi disini Wah udah Gue gak tau Mau ngomong Atau berkata-kata apa lagi Tapi of course Challenge masih begitu banyak Di depan mata dari vampire Tidak boleh jumlah Untuk fans-fansnya vampire sendiri Kan nanti zona ketiga Zona keempat Bisa aja shifting away Dari pemain-pemain Dari tim vampire Dan itu akan menjadi Malah petaka Untuk mereka semuanya Tapi Malah petaka Akan terlebih dahulu Mengintai tim-tim Yang keluar dari El Pozo Secara beriring Iringan Secara simultan Dengan waktu yang sama Tapi kita berpindah Menuju ke arah seorang Alpha Yang akan coba Untuk mencari Cari angle Menuju ke arah lawanya Sementara Okta Akan coba Untuk menjaga Angle dari bagian Atas jembatan Berada di area Kali Delmar Selalu berada di sana Dari tadi Dan satu lagi Pemain dari Flash Yang didapatkan oleh Begitron Semua pemain Flash Dipulangkan Dengan demikian Berarti Flash gagal Mengejar Arah Arkyu Di puncak kelas main sementara Wah iya ya Berarti Arah Arkyu masih Stand strong ya Masih stay strong Untuk sementara waktu Tapi Masih fokus menuju Ke arah Alpha Yang Sendirian saja Jadi tengah Tengah Gempuran Pemain-pemain Dari tim Todak tersebut Gak sama sekali Memberikan informasi Gak sama sekali Memberikan bunyi-bunyian Dari posisi Alpha Ia bisa saja Untuk melakukan Epe berday Menuju ke arah pemain-pemain Dari tim Todak tersebut Tapi tim Todak Lebih memilih Untuk stay di luar Tapi Di sisi yang lainnya El Pozo Ini dia Akan terjadi Tumpah darah Yang dimana Roy diculik Satu persatu Pemainnya Oleh pemain dari Pikmi Dan bahkan Langsung dilindas Tadi ada Tabrak-tabrak Masho Yang dilakukan oleh Joe Brangki So far Pikmi sudah mengantungi Tiga eliminasi Baik start yang ditujukan oleh Pikmi Mereka Mengumpulkan Elim demi Elim Tapi PR Yang harus dikerjakan oleh Pikmi Cukup sulit Karena jarak yang jauh sekali Dari tempat mereka Berdiri Menuju ke Safe Zone Apalagi Terlambat masuk Safe Zone Berarti Area yang bisa dimainkan Si Safe Zone Semakin menipis Yang tersedia Untuk mereka Kalau menjadi yang terakhir Bisa saja Tempat yang harusnya Mereka inginkan Sudah diisi oleh tim lain Dan mereka harus mencari Tempat baru lagi Dan itu bisa saja Menjadi tempat yang tidak nyaman Untuk dimainkan Seperti saat Pikmi tadi Berada di Broken Shake Itu kan gak nyaman banget Sebenernya Itu kaya Yang bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang mungkin sudah ketinggalan kereta Dengan tim-tim yang lainnya Tapi ini dia nih Di VDM Atau Valley Del Mar Masih terjadi pertemuan antara Todak Perah tim Geek dan juga Dilakukan oleh MRPX Saya ada MRPX Di sana juga Ya udah biarnya kita cabut-cabut aja Menuju ke zona Nah ini dia ternyata Ini yang tadi berarti Di bagian-bagian Barat ya Itu yang tadi ketemu sama Ketemu sama pemen Flash Iya Ya bener Stiker WA aja yang dibawa kesini Tapi kita akan melihat lagi adanya beberapa nama yang muncul dari arah Elimination Fit Audrey langsung ditumbangkan di tangan seorang bogey dari Grid VIP Dan kayaknya ini akan menjadi notifikasi untuk pemain-pemain dari Grid VIP Jika mereka akan coba engage, commit menuju ke arah pemain-pemain dari tim Geek Fam yang berada di bawah sana Voguey akan coba untuk mengisi atau mengintai dari bagian sebelah kiri Tapi gak terlalu commit di bagian sebelah kiri Lebih mengikuti teman-teman yang lainnya Nah ini dia balik lagi Dia akan coba untuk mengambil angle sebelah kiri Sementara teman-teman yang lainnya Putra Berhasil untuk menenduk lesukan seorang Dembro Tapi di belakang mereka ada Alter Ego Begitu tinggi awareness dari seorang Voguey tadi Sehingga dari Alter Ego agak-agak sedikit kehilangan timing untuk menculik Grid VIP Ya kayaknya tadi Voguey juga kaget tiba-tiba knockdown Tapi bukan rekannya yang nembak Alter Ego Yang mendapatkan satu pemain Dembro Dua elimination sudah dikumpulkan Tapi Alter Ego Rosemary Terlalu mudah knockdown Rosemary di hari ini Kalau kita lihat beberapa momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan Bisa bersinar Rosemary justru dia tumbang duluan Yang akhirnya dia tidak bisa membantu rekan-rekannya Untuk melumat habis lawan yang ada di depan Alter Ego Tapi yang getol banget di Grid VIP coy Ayo, ayo lo mau siapa yang ngerubungin gue semuanya Ayo gue hadapin sini Hans4U akan coba untuk menggedoro pertahanan dari tim Grid VIP Apalagi masih ada snipe juga Yang mengganggu party antara Alter Ego dan juga Grid VIP ini Putra langsung diamankan New Beast pun juga menyusul ternyata Sementara waktu dari Rosemary masih berada di belakang sana Dan ini dia akhirnya mempunyai timing Dan juga ruang untuk bisa nge-revive seorang Rosemary Rosemary adalah investasi paling berharga yang dibelikan oleh Alter Ego Statistik mengatakan seperti itu Di season kemarin juga sudah seperti itu Alter Ego memang sangat Rosemary sentris Sejauh ini walaupun memang dengan adanya Hans4U Dengan adanya Boy Chill Upaya untuk membuat Alter Ego tidak Rosemary sentris Sedang dilakukan oleh Coach Morpheus Tapi apa mau dikata Ada Rosemary pasti akan selalu Rosemary sentris Karena terlalu kuat pemain yang satu ini Di tubuh tim Alter Ego Sangat disayangkan kalau Rosemary tidak bisa membantu saat fight Karena dia sedang knockdown Bisa dibilang ini adalah salah satu pemain yang gifted Natural sekali talenta yang dimiliki oleh seorang Rosemary sendiri Jadi memang tidak bisa untuk diacuhkan fakta-fakta yang ada selama ini Apalagi MVP demi MVP gelar yang sudah diambil oleh Rosemary sendiri Tapi dari Creed VIP Walaupun memang sudah mulai digerus dengan adanya Blue Zone Sudah mulai dicicil HP bar milik mereka semuanya Tapi memang mereka masih mempunyai fighting spirit untuk bisa menuju karat tim Alter Ego Atau setidaknya mengganggu tadi dinamika yang masih kuat diantara Alter Ego Sehingga dari Creed VIP bisa langsung cabut Zero harus ditumbangkan Zero adalah pemain debutan internasional yang dimiliki oleh MRPX sebelumnya Dia membela Kak Gendra Sebelum membela Kak Gendra ada di tim 6-9 Bahkan Zero juga sempat bermain bersama dengan Axel di tim komunitas Bernama G2 Dan saat ini kita masih terus akan memantau apa yang sedang terjadi Antara Genfoss bersama dengan Lynx dan juga Lynx Misery pun berada di sana Saya begatron berapa dengan Talon Sangat dekat posisi antara Talon dan juga begatron Tapi lagi-lagi masih sangat sabar Berulang kali Genfoss menjadi pemain yang paling dekat dengan lawannya Tapi gak ketahuan Benar-benar-benar Masih belum terlalu terendus dengan sedemikian rupa dengan 100% Tapi gue rasa dari tim BTR pun juga diganggui oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego tadi Ada satu pemain yang terculik Dan dengan demikian tim Talon yang kayaknya akan coba untuk Sedikit demi sedikit melontarkan beberapa utility menuju ke arah tim Bigatron Genfoss masih di bawah situ Genfoss masih stay Genfoss masih belum terendus Masih terus dicari Dimana ke Genfoss berada Kalau sampai Talon melewati Genfoss Terus fokus ke arah pemain Bigatron yang lain Genfoss bisa menjadi pembeda Tapi Genfoss sudah mulai menunjukkan Satu batang hidungnya di depan para pemain-pemain Talon Sehingga sudah diketahui dimana Genfoss berada dari Genfoss Langsung ditumbangkan Luxi berhasil untuk mendapatkan satu pemain Links didapatkan oleh Luxi Dua pemain yang sebelumnya bermain Sama-sama di PJV Tapi saat ini berada dua tim yang berbeda Linux dilakukan healing terlebih dahulu Leparan utility dilakukan oleh Zaxi Menuju pertahanan dari Talon Beledak disana Mulai low HP Tapi ada Alterigo yang join fight Alterigo tidak ingat ketinggalan pesta yang sedang dibangun antara Bigatron dan juga Talon Alterigo mendapatkan elimination kelima Waduh ini ya Gue rasa bukan cuma pemain-pemain dari BTR Ataupun Talon Yang sedari tadi sedang mempersiapkan jari jemari mereka untuk bisa mencet-mencet Apapun button yang ada di depan mata mereka atau di device mereka masing-masing Tapi warganet kita pun juga lagi mempersiapkan jari jemari mereka untuk saat ini Tapi Alterigo masih stand strong Disini dengan tiga punggawa mereka Ada satu threat note terjadi Harusnya nampaknya dari pemain-pemain dari tim Talon Yang terlihat begitu nyata Kelihatan di depan sana pemain-pemain dari tim Talon Tapi masih belum bisa untuk di finish Okta is here Okta akan coba untuk membabi buta untuk bisa menapatkan satu pemain dari tim BTR tersebut di atas sana Tapi masih bisa selamat Antara kedua belah pihak Sekar L Okta pelurunya habis Tinggal sembilan tadi kalau kita lihat sehingga harus memanfaatkan sebuah UMP Tapi apa daya luksi melihat seorang Okta sehingga selesai Sudah Alterigo Dipulangkan menuju lobby dengan tujuh elimination Bigiatron menang atas Alterigo Bigiatron menang atas Talon Bigiatron menjadi penguasa dari tiga tim yang fight disini Aduh ini perhelatan yang betul-betul Lumayan chaos ya tadi Semua fokus ke arah semua orang Setiap tim fokus ke semuanya tadi antara Alterigo BTR dan juga tim Talon Tapi untuk sekarang seperti yang di mention oleh seorang Sunscoit BTR harusnya sih masih bisa untuk reset terlebih dahulu Apalagi sudah bisa melihat adanya MRPX tadi Ada satu nama yang sudah mulai diculik kalau MRPX Tapi harusnya sih masih bisa untuk di revive Kita masih akan memantau pergerakan yang dibangun oleh Kiddo Kayaknya ban sebelah kanan belakang sudah hilang dah Ini maksa amat ya Tetap dimaksakan kendaraan tersebut oleh Kiddo Kayaknya kalau lari lebih cepat dibandingkan pakai mobil tersebut Itu kayaknya sudah apa ya Sebuah gambaran di ibu kota Jakarta Yang naik mobil lebih lama daripada yang jalan kaki Betul sekali karena banyaknya mobil-mobil yang ada di depan Sehingga sedikit terhambat Kan kalau kita lagi naik mobil di Jakarta memang traffic jam Traffic jam Apalagi jam-jam berangkat dan juga pulang Oh traffic itu adalah lalu lintas Jam itu lompat Lalu lintasnya lompat-lompat Karena mobilnya banyak yang lompat di Indonesia Oh gitu ya Sangat nyambung, sangat nyambung, sangat nyambung Lanjut Seperti halnya kita lihat saat ini Hazel memiliki sebuah mini kali delapan Kombinasi yang sangat legit sekali Digunakan di Miramar Dan berhasil Hazel mendapatkan satu pemain Roy selesai dengan 0 elimination 19 elimination Atau 19 total poin yang mereka kumpulkan di Miramar pertama Ternyata hanya itu saja Yang berhasil didapatkan oleh Roy sejauh ini Match selanjutnya tidak mendapatkan poin Dan membuat Roy selamat Masuk ke last chance Jadi jangan dipotong-potong ya Selamatnya ya Harus sampai habis tuh Sama kayak pemain-pemain dari tim MRKX Tadi sih mereka sempat mengendus adanya keberadaan dari tim BTR Jadi harus sampai tuntas kayaknya Nggak mau dibiarkan atau dilepaskan begitu saja Awareness menuju karat pemain-pemain dari tim BTR ini Dan gue kayaknya agak-agak deja vu dengan Miramar sebelumnya Stage yang kelima tiba-tiba aja Sisa delapan tim dan Kayaknya kita akan melihat Sedikit banyak skenario yang mirip lah dengan game barusan Genfos tumbang Menyisakan duo kembar Zuxi-Luxi Yang saat ini bertahan Di Bigetron Bahkan kalau kita lihat Bahkan ternyata Oh Luxi sudah pulang duluan Genfos yang tumbang tadi masih Berada di sana Zuxi menjadi yang terakhir Zuxi harus bertahan Ada yang datang Tidak bisa bertahan Selesai sudah Bigetron pulang ke lobby Karena MRPX Tiba-tiba merangsak masuk Menuju pertahanan mereka Widi Dengan bermodalkan dua Punggawas saja untuk tim MRPX Apalagi di Hazel Kalian bisa melihat Dari segi vestnya Sudah tidak berima sama sekali Sudah mulai usang Vest yang dimiliki oleh seorang Hazel Pun begitu juga dengan helmetnya Sudah mulai sedikit terkikis Harus cari refreshment terlebih dahulu Tapi masih akan coba Untuk dimanfaatkan Sampai late game nantinya Geek Fam Di sisi yang lain Mereka berada di bagian Jam 7 malam Karena ini sudah malam hari Dan mereka masih bertahan Dengan dua punggawa juga Di ujung banget Berdekat-dekatan juga Dengan the last man's ending Dari Creed VIP Vokey Yang kayaknya kita akan tunggu Kapan kah dia akan keluar Karena sih harusnya ya Dari Vokey sendiri Sudah mulai minim resource Yang bisa untuk dimanfaatkan Sampai late game nanti MRPX Tetap bertahan mereka Sebuah bagian Yang akan segera dimanfaatkan Oleh dua pemain Dari MRPX Yoru Dan juga Hazel Dua pemain muda Yang saat ini Terus diandalkan Untuk bisa Sampai late game mungkin Karena MRPX juga Dari segi perolehan poin Cukup lumayan Untuk di enam match pertama mereka Tapi ini pastinya Masih jauh dari kata Cukup Untuk mereka Menuju ke Super Sunday Secara langsung Harus Lebih ngegas lagi Para pemain-pemain MRPX Dan tidak mendapatkan Banyak momentum Memang MRPX di hari ini Kalau kita lihat Sans Kui Dengar sesuatu gak? Gak Itu ada Tadi tembakan Gimana sih lu? Dengar dikit Dengar dikit Ada sedikit tembakan Yang dilakukan Mungkin itu adalah Dua peluru yang Sudah mulai dikeluarkan Oleh tim-tim yang berada Di ujung sana Bukan dari sisinya MRPX dan juga Geek Fam tadi Tapi ternyata ini dia Voki sebagai The last man standing Dari Creed VIP Akan coba untuk Melancarkan aksi Terakhirnya Plan Z nya Tapi di sisi yang lainnya Zavier dari bagian Tenggara Mereka sebenarnya masih cukup rima Dengan empat punggawa mereka Walaupun memang Nol eliminasi point Zavier terus mencari Setengah mungkin Di area tengah Maksud saya Yang di Ingin diamankan Sesenter mungkin Itulah yang selalu Menjadi ideologi Dari permainan Zavier Itu juga yang Sering diambil oleh Para pemain-pemain Vampire Saat sudah menuju Ke late game Seperti ini Walaupun memang Vampire kalau kita lihat Masih sangat nyaman Di sebelah kanan Atau di timur zona Dari circle Ketiga kita lihat Vampire di kanan terus Nggak ada yang ganggu Iya bener Kan masuk 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 Terus kan Dari tadi Dari stage yang kedua Ini gimana Wala Ini posisi dari tim Vampire Kumaha Bisa aja Wwcd bisa untuk Diamankan oleh Mereka Nantinya Tapi Pastinya Ada layer demi layer Yang harus mereka kupas Satu persatu Lima tim yang lainnya Juga masih prima Salah satunya Adalah Dezavier Tadi yang Gue Maksudkan Atau gue mention Yudu Alliance Pun juga Demikian Tapi di sisi yang lainnya Geekfame MRPX Hanya meninggalkan Dua pemain saja Dan lagi Dan lagi Foki Kayaknya masih belum Terendus posisinya Kalau sampai Yudu Alliance Atau tim Alliance Yang mendapatkan RWCD Fix Emang Udah ada jadwalnya Thailand Vietnam Terus Malaysia Crit VIP Geek Wah Parah Nggak disebutin Crit tinggal satu orang Geek tinggal dua orang Loh Loh Kemarin Clutch Satu versus tiga Loh Bener juga Tapi Waduh Lah ini Yudu Ketiban zona lagi Yudu Alliance Ketiban zona lagi Dan ya Bisa Harusnya Si Yudu Alliance Yang menjadi Penantang Yang kuat Untuk tim-tim lain Tapi Vampire Berhasil untuk mendapatkan Satu Great VIP Berhasil untuk mencuri Elimination tersebut Yang harusnya didapatkan Oleh Vampire Tuh kan Last win loh Tuh Buka tembakan Joy ke Arhat Desafir Takut apa nih Voki Kayaknya gak takut apa-apa Tapi pastinya Sudah mulai terbuka Posisi dari Voki Seorang diri Bisa aja Dibalikan keadaannya Atau langsung di N Dengan begitu cepat Hanya bermodalkan Jentingan jari saja Tapi MRPX Zero Hazzle Terkena tembakan Dari seorang Snipes Yang sniping out Menuju ke arah MRPX Ini 1v1 situation Untuk sementara Waktu Yoru Versus Snipes Yang dimana Yoru sudah mulai Melotarkan granatnya Yang kenik Langsung Menuju ke arah Man Standing Snipes Tersebut Matang sekali Utility yang diberikan Yoru Menuju ke Snipes Padahal tadi Snipes memiliki Sebuah senjata Airdrop Famas Kali 6 Yang dia sudah Gunakan Untuk mendapatkan Knockdown Menuju Hazel Tapi apa daya Berada di tempat Yang sangat-sangat Kelas diketahui Oleh MRPX Dilemparkan sebuah Utility Dan kita akan melihat Inilah dia Empat tim Terakhir Saat sudah masuk Top 4 Vampire baru aktif Kan sebel ya Kelihatnya ya Apa sih ini Sudah kayak kelelawar Benar Di saat yang lain hidup Kelelawar tidur Benar Di saat yang lain Harusnya sudah mulai Satai kelelawar baru bangun Nah inilah dia Inilah jam-jam malam Memang jam-jamnya Kelelawar langsung Swarming out Keluar dari geok goa mereka Keluar dari defensive area mereka Tapi memang Bermodalkan 5 eliminasi point Dan sudah mereka kantong Sampai stage yang keduduk 7 ini Begitu aktif nampaknya Dari pemain-pemain Vampire ini Trap damage terjadi Antara Chua Chong Dan juga satu pemain Swap dari Vampire Namun dari kedua belah pihak Masih bisa untuk melakukan Hill up terlebih dahulu Reset terlebih dahulu Tapi di sisi yang lainnya Well played untuk more GPX Yang harus hengkang duluan Di posisi yang keempat Kita akan memantau Vampire Satu pemain mereka Tumbang Berhasil Di endstone Lemparan utility Akan dilakukan oleh Alliance Menuju ke arah Dari pemain Vampire Nuzi Ternyata yang diinsar tadi Belum berhasil Untuk mendapatkan Nuzi Tapi Alliance Tidak patah arah Mereka masih tetap ngotot Untuk bisa mendapatkan Para punggawa Dari Vampire disana Xavier Juga join fight Xavier tiba-tiba datang Vampire kembali Terkena Sebuah lemparan utility Keluk yang nampaknya Berhasil untuk mendapatkan Satu pemain Vampire Tapi ada Xavier Juga ingin mendapatkan Pemain terakhir Dari Vampire Selesai harca Vampire Tidak lama mereka bertahan Akan langsung pulang Ternyata ya Lemparan utility Masih belum on point Menuju pemain terakhir Dari Vampire Ini dia Prodigy dari Thailand Akan coba untuk Mengusahakan Mengupayakan segala cara Untuk bisa dia Bertahan Selama mungkin Lebih lama mungkin Dari pemain-pemain Xavier Yang tinggal sisa berdua Apalagi ada Granat Dilontarkan Hanya memberikan Splash damage aja Tapi ternyata Granat Dari Oleola Yang berhasil untuk Menumbang seorang Levi's Tony Kay Sudah mulai terspot Keberadanya oleh Seorang pemain Dari tim Yudo Lions Tapi dia begitu berani Untuk bisa menantang Pemain dari tim De Xavier Dan pada akhirnya Dialah yang tumbang Apakah ini akan menjadi Waktunya Malaysia Yang bangkit Yudo Lions Real kacu Yang akan mendapatkan Winner-winner Chicken Dinner Dan ternyata Real Serial Realnya Congratulations Untuk Yudo Lions Mendapatkan Winner-winner Chicken Dinner Dan congratulations Untuk kita semuanya Bisa witnessing Klinik-klinik Yang ada hari ini Quick settingan Semuanya di settingan Caper Tuh liat Tuh liat Tau cuy Mereka Ada nih settingan nih Giliran Ngerugin Indonesia aja Bener tebakannya Giliran nguntungin Indonesia Tebakannya salah Heran gue Kenapa yang begini-begini Yang bener ya Lions berhasil mendapatkan Winner-winner Jadi penutup di match Keenam di hari ini Girang kan Girang semuanya Girang lah Dapetin World CD Sebenernya tuh Bukan Malaysia Ada Leon Desert Oh iya bener Ada Leon Desert Walaupun Ada Leon Desert situ Walaupun gak main Berkat Leon Desert loh Support dari belakang Supportnya Dari belakang Bener Doa 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 Leon Desert Itu Jadi sebenernya Ada Indonesia-Indonesia juga Di dalam situ Tenang aja Lumayan 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 lumayannya Tapi Kocok banget dah Asli dah Ini beneran coy Thailand Vietnam Malaysia Thailand Vietnam Malaysia Betul-betul Kita bisa melihat Adanya pattern yang begitu Kalau misalnya Kata anak-anak fotografi Ini tuh sebenernya ya Dari segi Proporsinya Proporsial Proporsinya Dari segi mata Fotografer itu Satisfying Oh Karena urut Karena urut Semuanya Ya tapi Dari statistik juga Kita lihat Keluk Lumayan ada 29% Yang headshot Dari tembakan-tembakannya Lalu hanya 6% saja Yang menuju Ke pinggang ke bawah Pinggang ke bawah Apa tuh bang Pinggang ke bawah bang Ya itu area pinggang ke bawah Maksudnya kaki-kaki Gitu kan Karena karena ke bawah Kaki kan katanya Demetnya lebih kecil Dibandingkan kalau badan Gitu kan Memang Dan juga Apa lu mau ngomong apa Tapi badan ada face Badan ada face Bener Makanya traduce Lanjut Alliance Walaupun memang kita Menyebutnya yudo alliance Tapi mereka tidak Menyertakan yudo Di atasnya Hanya logo alliance saja Tapi namanya masih tetap YL Karena ada yudo otu Karena kan Tidak boleh ada Dua nama yang sama Di sebuah turnamen PUBG Mobile Official Sehingga Alliance saja Saat ini Nama dari tim Yudo alliance Yang sebelumnya Namanya yudo alliance Dan juga Mos Goku sebagai Coach Namanya masih tetap Memiliki taji Untuk meracik Strategi mulus Membawa timnya Mendapatkan win-win Chicken leader Di match yang terakhir Mos Goku ini Awalnya Dia terkenal Saat Membentuk DBD Dan DBD cukup fenomenal Dengan mendapatkan juara Di PMPL Malaysia Beberapa tahun yang lalu Tapi saat ini Berpintah menuju judo alliance Don't break dreams Don't break dreams Itu dia Kepanjangan nama dari DBD Tapi memang ini adalah Ya balik lagi Dua menit keseruan Yang terjadi di Miramar Ini kenapa ya Miramar hari ini Begitu sunyi Senyap Yang terjadi Di pertengahan Sampai di akhir Pertandingan tadi Kayaknya ya Sans Yang menggagalkan vampire Yang dapetin sebenarnya Rotasi enak Zona enak Di bagian timur tersebut Itu ya ini nih Permainan-permainan Sunyi senyap kayak gini Karena kan kekuatan mereka Itu kan berderdor ya Kayak adrenalin mereka tuh Harus meningkat Harus rush gitu Adrenalinnya sendiri Nah kalau kayak gini Mereka kayaknya turuh Ngantuk soalnya Dan juga tadi ada Sebuah ekspresi kecewaan Dari Alvin Dari Misery Nampaknya dia Ada sedikit miskom Kaget tadi Terlihat dari ekspresinya Dan kita Masih melihat Inilah momen Di saat Lions Ketibaan zona Dua sampai tiga kali Bahkan sampai empat kali Tidak usah kemana-mana Masih dengan empat orang Line upnya semua orang Adalah semua Pemain Malaysia Yang diturunkan Di match Miramar Yang ternyata Berhasil Untuk mendapatkan WWCD Di hari ini memang Tidak banyak Menit bermain untuk Leon DZ Iya benar Tapi kalau misalnya Lu ngomongin ekspresi tadi Dari Alvin Untuk kekecewaan Dari tim Talon Yang sebenarnya Kalian bisa lihat Notabene bisa dapetin Zona-zona awal Maklum sih Karena kan tadi memang Fightnya tuh Begitu complicated ya Yang terjadi Antara tiga tim Dari Indonesia Sekaligus Alterigo BTR Dan juga Talon Dan yang dari tadi Kalian bisa melihat Talon BTR tuh Lagi fokus-fokusnya Eh tiba-tiba digangguin Sama tim Alterigo Yang notabene Datang dari bagian Belakang mereka Sehingga mereka semua Tuh lihat Langsung aja kan Dari bagian belakang Kacau balau semuanya Untuk pemain-pemain Dari tim Talon sendiri Dan pada akhirnya BTR bisa untuk Mendapatkan bagian Timur dari Eh barat Maksud gue Barat dari zona tersebut Dan pada akhirnya Berhasil untuk di finish Oleh pemain-pemain Dari tim Morp JPEX Ya perhatikan Vampire Dari tadi Gak ada yang rusuh Gak ada yang ngeganggu Sekalinya mereka Gagal masuk zona ya Di saat mereka harus pulang Ya kayak gitu tuh emang Kayaknya memang Bukan meta-metanya Vampire dah ini Zona-zona gampang Kayak gini Ini kagak ada apa yang Mau kontes gue gitu Depan mata Ya Tuduh dah Tapi tetap saja 10 total poin Dikumpulkan oleh Vampire Menambah 10 poin lagi ini Sangat lumayan Lebih dari cukup Untuk mereka Aman Menuju ke Super Sunday Setidaknya 6 met sisa Di hari esok untuk Vampire 6 met sisa Di hari esok untuk RRQ Adalah waktunya mereka Mulai eksperimen Apa yang coba dilakukan Di Super Sunday-nya Kayak dicoba-coba dulu Karena dari segi poin Ya aman-aman Gak aman sih Karena tetap saja Hanya 8 tim yang aman Menuju Super Sunday Tapi poinnya kan Udah tinggi nih Benar semuanya Tapi kalau ngomong-ngomong Vampire sendiri Besok hari kan Mereka bakalan redoing Semua hal hari ini Dimulai dari Sunhawk Erangel Meramar Meramar Dan itu Kayaknya kita bakalan melihat Harusnya sih ya Pattern yang sama Dari Vampire sendiri kan Kayak dimana Sunhawk Mungkin bisa diamankan oleh mereka Didominasi oleh tim Vampire sendiri Pun begitu juga Dengan beberapa Erangel-nya Jadi memang gak menutup Kemungkinan mereka Besok masih akan Tetap muncul Namanya di aset kita